Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para peserta pelatihan RSOP Fatmuwati Kali ini saya akan memandu teman-teman sekalian untuk mengenal terkait dengan Siapel Siapel adalah aplikasi yang didevelop oleh tim IT Rumah Sakris Fatmuwati yang akan memudahkan teman-teman dalam melaksanakan pelatihan di RSOP Fatmuwati Di sini kita akan masuk, untuk bisa masuk ke dalam Siapel ini kita akan, teman-teman akan masuk ke dalam website yang sudah saya kirim ke dalam group chat masing-masing ya Di sini atau bisa dilihat saja rsupfatmuwati.co.id garing siapel Masukkan saja ke browser, nanti akan muncul tampilan seperti ini Oke setelah tampilannya muncul, untuk bisa login Teman-teman bisa membuka icon yang ada di sini Login peserta pelatihan Ketika sudah masuk, teman-teman akan masuk ke dalam laman berikutnya yang isinya adalah laman login Laman login yang isinya email dan password Tentunya teman-teman sekalian ada sebagian besar yang belum memiliki user di sini ya Jadi jika yang belum memiliki user, silakan untuk mendaftar user baru dengan cara seperti ini ya Di paling bawah, sebelah kanan, ada daftar user baru Silakan di klik, kemudian nanti akan masuk ke dalam laman berikutnya yang terkait dengan data diri Kita contohkan saja ya, saya isi dengan nama Habibie Kemudian asal institusinya adalah rsupfatmuwati Phone-nya adalah, kita ambil contoh saja Oke, kemudian emailnya adalah Dan passwordnya adalah, kita pakai default tadi Oke, bercentang Lalu simpan Nah, setelah simpan, teman-teman akan mendapatkan notifikasi proses registrasi berhasil Di sini teman-teman bisa masukkan kembali email yang tadi Teman-teman isi ke dalam kolom email Kemudian passwordnya diisi seperti yang sudah diisi di kolom pendaftaran sebelumnya Lalu klik login Oke, setelah berhasil teman-teman akan masuk ke dalam laman akun pribadi Yang di sana teman-teman akan diminta untuk melengkapi biodata Nah, di sini tulis lengkapi gitu ya Nah, kemudian teman-teman bisa isi tuh Kelarnya apa, kalau misalkan dokter bisa dengan dokter atau gelar depannya Kalau tidak ada bisa langsung di strip saja Kemudian kalau untuk gelar belakang ya seperti yang teman-teman tahu ya gelar belakang Kalau saya kan SPSI gitu ya Nah, kemudian di sini tempat lahirnya di DKI ya DKI Jakarta Kemudian tanggal lahirnya formatnya bisa di CESAP aja Nomor NIP-nya harus dengan 16 digit ya Kemudian nomor STR-nya jika ada Kalau nggak ada kosongkan saja NIK-nya pastikan juga 16 digit Kalau NIP tuh nggak harus 16 ya tergantung dari instansi masing-masing Tapi kalau untuk NIP pastikan 16 digit Pendidikannya silakan diisi Kemudian agamanya silakan diisi Dan seterusnya dan seterusnya sampai selesai semuanya Oke, kita akan coba acak saja di sini Di sini untuk jabatan Kalau untuk yang PNS bisa dengan jabatan ini ya Dengan jabatan Apa namanya Jafungnya ya Kalau saya misalkan admin cash pertama Oh, sorry Administrator Kesehatan ahli pertama Kemudian alamat kantornya bisa di RSUP Fatmawati Lalu alamat rumahnya bisa dituliskan saja Yang lengkap ya Berserta jalan dan segala macamnya Kemudian provinsinya silakan dipilih Kemudian kabupatenya silakan dipilih Sesuai dengan ini Lalu Choose photo Ya Foto Kesuaian dibutuhkan Ya gitu Ini kalian menggunakan kotoran Dan simpan Oh, alamat rumah wajib diisi ya Seperti itu Oke, baik Setelah tadi kita mengisi Alamat rumah Dan semua data yang tadi hilang Kita langsung pilih saja Simpan Oke Oke, baik Jika sudah disimpan Maka teman-teman akan mendapati Profil seperti ini ya Nanti ini bisa diganti Dengan Nuklik Klik tombol di tempat lain Kalau memang ada yang ditambah Misalnya edit view data disini ya Bisa diganti fotonya Dan semua yang ada disini Kayak gitu Nah, nanti Buat teman-teman Yang Mengikuti pelatihan tertentu Silakan Klik pelatihan yang Anda ikuti disini Diklik Oke Dan kemudian Nanti disini akan ada Tambah pelatihan Dan disilakan Pilih pelatihan apa yang Teman-teman ikuti Misalkan Teman-teman disini Mengikuti pelatihan ICU ya ICU disini Tanggal registrasi Ini bisa langsung di okein aja Langsung disimpan Kayak gitu Nah, nanti disini Ada Status unverified Yang artinya nanti akan Sekarang nih Dari tim admin Akan meverify Atau memverifikasi Pendaftaran teman-teman Ada atau tidaknya Teman-teman dalam list disitu Kemudian disini Ada materinya Disable Atau enable nantinya Inilah teman-teman Tempat teman-teman Ingin mengunduh Mengunduh Apa namanya Mengunduh materi Yang sudah di Berikan kepada Dari Apa namanya Narasumber Nah, disini Catatnya adalah Melengkapi dokumen pelatihan Nah, melengkapinya dimana? Disini dokumen pelatihan Nah, yang dilengkapi apa saja? Yang dilengkapi adalah Surat tugas Atau SPPD dari institusi asal Di upload disini Dengan cara biasa ya Upload Choose file Pilih filenya Kemudian simpan Sampai ada Kulisan berhasil Tadi simpan Kemudian Masukkan bukti pembayaran Cara uploadnya Seperti apa? Sama Klik upload Kemudian Tanggal pembayarannya Kapan? Kalau misalkan Dibayarkannya adalah April lalu Misalkan Kemudian Choose file Buktinya Buktinya disini Kami membuka Baik dengan PDF Maupun JPG Dengan ketentuan Maksimal adalah 4 MB Contohnya ini misalkan Nah abis itu simpan Oke berhasil Nah disini Teman-teman bisa langsung kembali saja Dan bisa menyampaikan kepada kami Bahwa kami sudah melengkapi data Oke Lalu bagaimana misalkan Ada teman-teman yang SPPD Atau surat tugasnya belum keluar It's okay Gak apa-apa Berarti masih kosong seperti ini ya Masih kosong seperti ini Bisa Abekan saja Kemudian Kabarkan kepada kami Pak SPPD menyusul Tapi jangan lupa Nanti untuk diisi kembali Karena ini adalah data dari kami Gitu Nah Perlu diingatkan bahwa Oh sebelumnya gini Kalau misalkan teman-teman Salah memasak Saya tuh bukan ikut ICU sebenarnya Saya ikut micu Gitu ya Saya salah dimasukin Cara yang mudah Hapus data saja Kemudian dengan ini Saya setuju Untuk menghapus data Pelatihan Gitu ya Hapus data Oke Tambah pelatihan lagi Dan pilih Pelatihan yang Tadi yang sebenarnya Seperti apa NICU ini Seperti ini Oke Disini sudah ada pelatihan Yang sudah berjalan Yaitu adalah Bank darah Dari BDRS Kita simpan Oke Kita Masukkan Data-datanya dulu Kita ambil Contoh acak saja Kemudian upload data Tanggal pembayaran Oke Oh iya Jangan lupa untuk Upload filenya ya Choose file Simpan Nah oke Jika sudah Seperti ini Kita kembali Dan kita akan Hubungi Teman-teman akan hubungi Admin bisa saya Atau Pak Dadang Nantinya Yang Bertugas untuk Memverifikasi Oke Baik Baik Tadi teman-teman sudah Meng-submit ya Pelatihan Oke Dan Ternyata Teman-teman sudah nih Satusnya sudah terverified Gitu Kemudian silahkan Bisa mengunduh Materi yang ada disini Ini mencetong materinya Mulai dari Randon Dan apapun nanti Yang bisa kami Masukkan kesini Seperti itu Teman-teman Bebas untuk Mendownload Dengan cara Seperti apa Klik saja Download file Seperti ini Langsung download Oke Nanti Perlu diingatkan kembali Bahwa Disini Teman-teman Harus memastikan Bahwa data Biodata disini Adalah sesuai Dan benar Fotonya Tolong dibuat Seformal mungkin Saya ambil contoh saja Fotonya Yang formal itu Seperti apa Formal itu Adalah foto Yang berbedon Merah Seperti ini Oke Kita bersimpan Nah Disini ada Kotanya Belum berisi Teman-teman Kita lihat Aprovisi DKI Jakarta Selatan Oke Saya upload Foto lagi Dengan foto Yang Nah Ini adalah Contoh foto Yang formal Teman-teman Dengan warna Merah Oke Itu saja Dari saya Nanti Kalau untuk Data platen Bisa dibuka Disini Nanti Untuk Apa Untuk Certifikat Juga akan muncul Disini Dan bisa Dibunduh Disini Seperti itu Ya Itu saja Buat teman-teman Kalau misalkan Sudah selesai Semua Yang disini Bisa log out Disini Log out Nah Setelah itu Jika dalam proses login Nanti ada lupa password Bisa langsung Klik reset password Contoh seperti ini Reset password Tuliskan saja emailnya apa Password barunya apa Itu ya Kemudian simpan Dan jika sudah Maka Email dan password terbaru Bisa digunakan Kembali Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton